Baik semangat pagi Bapak Ibu para distributor NASA yang saya cintai Jumpa lagi dengan saya Bonaventura di Nugro Pagi ini kita akan membahas Kalau Anda ingin cepat sukses di NASA Anda harus bekerja dengan orang yang tepat Maka tema pagi ini adalah Bekerja dengan orang yang tepat Nah apa maksudnya bekerja dengan orang yang tepat Bapak Ibu Bapak Ibu coba Anda bayangkan Ketika Anda bekerja pada orang yang tidak tepat Artinya orang yang tidak terdidik Orang yang tidak teachable Orang yang tidak mau belajar Orang yang suka ngeyel Orang yang tidak punya performance yang bagus Orang yang tidak punya attitude yang baik Cara berpikir yang baik Mental yang lemah dan sebagainya Maka ini kategori orang yang tidak tepat Orang yang tidak punya pengalaman Orang yang punya konotasi negatif di masyarakat Dan banyak kelemahan-kelemahan Mental yang terpenjara dan sebagainya Ini adalah orang yang tidak tepat untuk Anda Untuk Anda ajak bekerja Kenapa? Kalau Anda bekerja dengan orang-orang seperti ini Maka Anda akan terlalu banyak Menghabiskan yang namanya Energi Kos operasional Perasaan-perasaan yang muncul Mungkin Anda menjadi jengkel dalam diri Anda Marah Karena orang yang tidak tepat Orang yang suka ngeyelan Orang yang males Orang yang sulit diajari Orang yang tidak mau belajar dan sebagainya Inilah orang-orang yang tidak tepat Maka janganlah Anda di bisnis NASA ini Bekerja dengan orang-orang yang tidak tepat seperti itu Karena akan menghabiskan waktu Anda Karena akan menghabiskan energi Anda Akan menghabiskan terlalu banyak Kos operasional Biaya yang Anda keluarkan Bisa juga aura-aura negatif Juga akan mempengaruhi semangat Anda Karena Anda tidak bekerja pada orang yang tepat Sehingga kalau aura negatif ini Tercipta karena kemalasannya Karena ngeyelnya dan seterusnya Pasti akan membuat Anda juga akan Lama-kelamaan menjadi tidak semangat Lama-kelamaan Anda juga akan menjadi loyo Bisa jadi Anda ikut Muntaber Mundur tanpa berita di bisnis ini Maka sekali lagi Bapak Ibu Anda jangan bekerja pada orang yang tidak tepat Nah Tema kali ini Saya ingin mengajak Anda Mari Mulai sekarang Bekerjalah dengan orang yang tepat Karena kalau Anda bekerja dengan orang yang tepat Ya Bapak Ibu ingat Anda akan Sangat menghemat kos operasional Anda Anda akan cepat sukses di bisnis ini Tidak banyak energi yang terlalu Banyak Anda keluarkan Ya Mungkin Anda juga akan tidak terpengaruh Oleh semangat-semangat yang tidak baik Tetapi aura-aura positif yang akan menular ke Anda Baik Bapak Ibu Apa yang dimaksud dengan Orang yang tepat Nah mari kita lihat di layar Orang yang tepat adalah Ya Jadi Anda harus bekerja dengan orang yang tepat Artinya Anda Harus bekerja dengan orang yang masuk kategori Sponsoring up Ya Nanti akan saya jelaskan apa arti sponsoring up Dan selain orang itu masuk kategori sponsoring up Orang itu juga harus mempunyai hasrat Tidak hanya sekedar ingin Tidak hanya sekedar mau Tetapi berhasrat Untuk sukses di bisnis NASA ini Nah ketika bersinergi antara orang yang masuk kategori sponsoring up Dan dia memang berhasrat ingin berhasil di bisnis ini Sudah pasti Bisnis NASA Anda sangat berkembang Akan cepat berkembang Mungkin Anda tidak Ya kasarnya Anda tidak ngapa-ngapain pun Anda bisa crown diamond Kalau memang tepat dapat orang yang sponsoring up Hanya Anda sentuh sedikit saja Orang yang masuk kategori sponsoring up dan berhasrat ini Dia akan lari Dia akan cepat fight di bisnis ini Anda sebagai sponsor Anda sebagai upland Mungkin hanya sesekali mendampingi saja Dia akan jauh lebih hebat dibandingkan Anda Baik Mari kita lihat Apa artinya sponsoring up Ya Lihat di layar Bapak Ibu Apa artinya sponsoring up Ya Sponsoring up adalah Orang-orang yang mempunyai potensi di atas kita Orang-orang yang mempunyai potensi melebihi Dari apa yang kita punya Potensi itu macam-macam Ya Bapak Ibu Orang yang sudah mempunyai pengalaman bisnis MLM yang sudah begitu luar biasa Orang itu melebihi kita Ini adalah kategori sponsoring up Mungkin dia sudah pernah ikut di sebuah perusahaan MLM dan berhasil Dan mungkin juga menjadi leader hebat di sana Pengalamannya sangat banyak Pengetahuannya sangat banyak tentang dunia MLM Melebihi Anda Mungkin jauh-jauh melebihi Anda Ini berarti orang ini termasuk kategori sponsoring up Dia mempunyai potensi di atas kita dalam hal pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis MLM Ya Jadi sekali lagi Sponsoring up adalah Orang yang mempunyai potensi melebihi dari kita Ya Antara lain Pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis MLM yang jauh di atas kita Itu termasuk orang yang masuk kategori sponsoring up Kemudian Ada juga Orang yang mempunyai potensi atau mempunyai kemampuan Skill Dalam hal online marketing Wah dia sangat jago menjual lewat dunia online Entah itu lewat website, entah itu lewat blog, entah itu lewat jejaring sosial Youtube, Instagram, Facebook, dan sebagainya Dia sangat pakar Bahkan dia sudah punya manajemen online mungkin Ya Yang sudah Mampu menjual dengan omset yang luar biasa besar Nah ini juga termasuk kategori sponsoring up Anda bayangkan kalau orang yang mempunyai pengalaman, skill, dan kepandahan dalam hal online marketing ini Mereka berhasrat mengembangkan bisnis NASA dan kebetulan menjadi online Anda Saya tidak bisa bayangkan Jaringan Anda pasti akan besar sekali Bapak Ibu Akan dengan cepat berkembang Omset Anda juga dengan cepat akan meningkat luar biasa Ini juga sponsoring up Dalam hal kemampuan, skill, kepandahan, pengalaman, dalam hal menjual atau selling, dalam hal manajemen online marketing Jadi menjual lewat dunia online Nah sponsoring up yang lain Misalnya Anda mampu merekrut orang yang ditokohkan Tokoh ini juga sponsoring up Bapak Ibu Seorang komandan Ketika sang komandan itu tertarik dan berhasrat di NASA Rata-rata anak buahnya juga tertarik Atau seorang direktur sebuah perusahaan Atau pimpinan sebuah kantor pemerintahan Atau seorang lurah Seorang camat Seorang bupati Atau siapapun tokoh masyarakat yang dituakan Yang ditokohkan Yang menjadi panutan di masyarakat Itu juga termasuk kategori sponsoring up Karena kalau Anda mampu merekrut orang-orang seperti ini Dan mereka berhasrat mengembangkan bisnis ini Biasanya secara otomatis Beliau dengan seluruh bawahannya Dengan seluruh anggotanya Mereka juga akan fight di bisnis ini Itu juga termasuk kategori sponsoring up Nah mungkin juga Anda merekrut orang yang mempunyai Personal branding Di atas Anda Personal branding artinya apa? Performance Tampilannya Tampilannya selalu menarik Dia mungkin tampan Mungkin cantik Postur tubuhnya pas Berpakaian selalu elegan Ketika berbicara Dia langsung memukau banyak orang Dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain Mungkin dia seorang public speaker yang hebat Dia seorang penyanyi yang hebat Ketika bergaul dia juga sangat supel Sangat menyenangkan Dan sebagainya Itu juga termasuk kategori sponsoring up Karena orang-orang seperti ini Mudah Sangat mudah untuk berjualan Sangat mudah untuk Meyakinkan orang lain Untuk bergabung di bisnis ini Sehingga orang yang mempunyai personal branding Di atas Anda Itu termasuk kategori sponsoring up Kemudian Misalnya Dia mempunyai Fasilitas Kekayaan Yang melebihi kita Itu juga termasuk sponsoring up Bapak Ibu Banyak orang mengeluh Mas saya gak ikut NASA Karena gak punya motor Sederhana Carilah orang yang punya sepeda motor Mas saya tidak punya mobil Karena saya butuh membawa produk Saya bisa membawa Downline-downline saya Ke pertemuan-pertemuan Atau pendidikan-pendidikan di NASA Sederhana Anda tinggal mencari orang yang lebih kaya Dibanding Anda Yang mungkin mempunyai mobil Mungkin mempunyai tempat presentasi yang luas Mempunyai sarana-sarana pendukung Entah itu laptop Entah itu viewer Entah itu ruang meeting yang profesional Bahkan dia punya staff Punya tenaga Yang bisa membackup Dalam mengembangkan bisnis NASA Ini menjadi sebuah Tim yang solid Menjadi sebuah tim yang bagus Yang sering disebut dengan good team player Ini juga termasuk Kategori sponsoring up Kemudian Pendidikan Di bisnis NASA Semua orang bisa sukses Tidak berpendidikan Berpendidikan rendah Berpendidikan tinggi Berpendidikan sangat tinggi Semua bisa sukses Di bisnis NASA ini Tetapi Bapak Ibu Ketika orang mempunyai pendidikan yang tinggi Logikanya juga bagus Cara berpikirnya juga bagus Biasanya 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 ketekunannya juga bagus Ketika orang punya prestasi akademis Orang-orang seperti ini Kalau sampai berhasrat Mau mengembangkan bisnis NASA ini Saya pastikan Bapak Ibu Orang ini akan menjadi orang hebat Karena dia mudah diajari Karena dia cepat menangkap ilmu Dan dia biasanya tekun Ini juga termasuk Kategori Sponsoring up Dan masih banyak lagi Kalau kita mau bahas Intinya Sponsoring up adalah Orang-orang Yang mempunyai potensi Melebihi dari kita Dalam hal apapun Dalam hal apapun Seorang tokoh Rohaniwan Misalnya seorang ustadz Seorang kiai Seorang biksu Seorang pastur Atau apa Dia juga mempunyai umat yang banyak Kalau pimpinan rohaninya itu Merekan mendasikan Untuk menambah penghasilan Di bisnis NASA Sudah pasti Santrinya Mungkin umatnya Itu juga akan bergabung Di bisnis ini Ini juga termasuk Sponsoring up Nah Bapak Ibu Coba Anda bayangkan Kalau misalnya Anda mampu men-rekrut Atau mendapatkan Seorang leader MLM lain Yang punya pengalaman Yang punya pengetahuan Tentang Mengembangkan Bisnis MLM ini Ketika bergabung Di bisnis NASA Dan beliau berhasrat Untuk sukses Di bisnis ini Maka Anda sentuh Sedikit saja Anda bawa Kepertemuan Pendidikan NASA Saja Dia sudah akan Fight Habis-habisan Di bisnis ini Anda betul-betul Akan berhemat Energi Anda akan betul-betul Berhemat Kos operasional Anda juga akan Menghemat Perasaan Karena Anda Bahagia Menghadapi Donen yang Luar biasa Semangat Ini akan nular Secara positif Semangat Anda Dia akan Segera Ikut pendidikan Mungkin juga Pasukan lamanya Di hubungi lagi Mungkin di MLM lain Dia punya ribuan Pasukan Dan ketika Dia fight Di bisnis ini Mengajak mereka Seperti memindahkan Gerbong Penumpang Penumpang Di MLM lama Dibawa ke NASA Maka Jangan heran Kalau Sampai Anda Mampu merekrut Orang-orang yang Pengalaman di MLM ini Hanya dalam Waktu singkat Mereka langsung Diamond Di bisnis NASA Bahkan Mungkin segera Crown diamond Di bisnis ini Mungkin hanya Setahun Mungkin hanya 6 bulan Nah coba Anda bayangkan Kalau Anda Mau punya 6 kaki Orang yang Punya pengalaman Di bisnis MLM Seperti ini 6 kaki Kalau terlalu banyak 3 kaki saja Anda sudah Crown diamond Dengan penghasilan Yang luar biasa Besar Yang penting Jangan lupa Tutup poin 100 poin Karena Tutupan adalah Tiket untuk Mendapatkan Rabat Jadi Hanya dengan Merekrut 3 orang Yang pengalaman Saya Mereka akan Dengan sendirinya Fight di bisnis ini Mungkin Anda Anda pun Sudah kalah pinter Dengan 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 Anda Jadi Mereka pun Tidak Mesti konsultasi Dengan Anda Karena mereka sadar Aplan saya Kalah pengalaman Dibanding saya Ya beruntunglah Aplan saya Bisa merekrut saya Mereka akan Berpikir seperti itu Hal yang biasa Seperti itu terjadi Bapak Ibu Jadi ibarat Orang Jawa Ada istilah Kebonyusugudel Ya Artinya kerbo Menyusu Anaknya kerbo Kalau bahasa Jawa Namanya gudel Itu artinya apa Anda kalah pinter Dengan downline Anda Bahkan Anda pun Konsultasi Dengan downline Anda Ini kebalik Namanya Maka disebut Kebonyusugudel Ya Jadi Itu Kehebatan Kalau Anda Mampu merekrut Orang-orang Yang sudah Pengalaman Di MLM Coba Anda Bayangkan Kalau Anda Juga mampu Merekrut orang Yang sudah Ahli Dalam Online Marketing Dia Mastahnya Mastahnya Di dunia Online Marketing Dia pakarnya Dan dia juga Punya Manajemen Online Marketing Yang sudah Solid Sudah Kompak Ya Sehingga produk Apapun yang dia jual Laku Nah Kalau sampai Beliau ini Bergabung Di bisnis NASA Dan berhasrat Mengembangan bis ini Saya pastikan Dia akan Konsentrasi Di bisnis NASA Dan pasti Omsetnya Akan luar biasa Nah Dari Manajemen Online ini Akan banyak Pelanggan Yang masuk Dari pelanggan Nanti Banyak Yang menjadi Distributor NASA Dari pelanggan Banyak Sekali Yang nanti Akan Muncul Leader-leader Yang hebat Karena Manajemen Online Orang itu Ini Sponsoring Kalau Anda Mendapatkan Orang Seperti ini Hemat Energi Anda Kos Operasional Anda Rendah Dan Perasaan Anda Tetap Menjadi Semangat Karena Aura Semangat Aura Positif Tertular Pada diri Anda Coba Jadi Banyak Sekali Bapak Ibu Kalau Anda Bekerja Dengan Orang Tepat Maka Anda Akan Cepat Sukses Di Bisnis Nasa Nah Sekarang Kita Lihat Bagaimana Caranya Kita Mendapatkan Orang Orang Yang Tepat Ini Yang Penting Ini Yang Paling Penting Anda Setelah Tahu Bahwa Kalau Mau Besar Anda Harus Bekerja Dengan Orang Yang Tepat Dan Orang Yang Tepat Berhasrat Ingin Sukses Di Bisnis Nasa Jadi Sinergi Antara Orang Yang Tepat Dan Berhasrat Ini Akan Menciptakan Orang Orang Luar Biasa Leader Leader Lebar Dalam Bisnis Anda Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Caranya Anda Bisa Mendapatkan Orang Orang Yang Tepat Itu Nah Bagaimana Caranya Ini Pertanyaan Yang Kedua Tadi Sponsoring Api Itu Apa Sudah Saya Jelaskan Panjang Lebar Orang Yang Mempunyai Potensi Di Atas Anda Kemudian Caranya Mendapatkan Bagaimana Ini Yang Terpenting Oke Kita Kasih Contoh Yang Pertama Bagaimana Anda Mendapatkan Orang Yang Pengalaman Di Bisnis MLM Anda Pengen Tahu Caranya Begini Bapak Ibu Ya Tadi Sudah Saya Sampaikan Betapa Luar Biasanya Kalau Anda Bisa Merikut Orang Yang Sudah Pakar Di MLM Ya Dia Akan Lebih Pandai Lebih Pengalaman Lebih Pinter Dibanding Anda Sehingga Anda Sentuh Sedikit Saja Dia Akan Langsung Fight Langsung Sedepatnya Menjalankan Bisnis NASA Dan Sepatnya Dia Akan Crown Diamond Nah Permasalahnya Bagaimana Kita Bisa Mendapatkan Orang Yang Pakar MLM Ya Caranya Adalah Maaf Bapak Ibu Yang Pertama Anda Sedih Harus Yakin Dengan Bisnis NASA Caranya Anda Harus Yakin Bahwa NASA Ini Memang Bisnis Yang Luar Biasa Produknya Mudah Dijual Profitable Sistemnya Juga Sudah Sangat Tersistem Sehingga Anda Cukup Menjalankan Bisnis Ini Sudah Berjalan Secara Sendiri Sudah Tersistem Ada SOP Dan Sebagainya Dan Anda Yakin Bahwa NASA Memang Luar Biasa Dan Mampu Memujudkan Impian Impian Anda Yang Penting Yakin Itu Ada Dalam Diri Anda Dulu Nah Kalau Anda Sudah Yakin Dengan Bisnis NASA Untuk Mendapatkan Orang-orang Di Pakar MLM Caranya Adalah Silahkan Perusahaan-perusahaan MLM Di luar NASA Sebanyak-banyaknya Tetapi Bukan Untuk Fight Di sana Bapak Ibu Bukan Untuk Sukses Di sana Bukan Caranya Adalah Supaya Anda Kenal Dengan Para Leader Di MLM MLM Yang Anda Ikuti Tadi Anda Kenal MLM A Leader Pak A Pak B Pak C Pak D MLM Kedua Anda Kenal Dengan Pak A Pak B Pak C Pak D MLM Ketiga Anda Kenal Mungkin Ada 10 20 30 40 50 MLM Terserah Anda Ya Karena Di luar NASA Begitu Banyak Beses MLM Atau Beses Yang Mengatas Namakan MLM Dan Seterusnya Mereka Ada Leader Leader Hebat Ya Anda Ikut Saja Menjadi Member Kalau Perlu Ikut Pendidikannya Ya Itung-itung Anda Juga Belajar Ilmu Di luar NASA Untuk Mengembangkan Bisnis NASA Ini Tidak Apa-apa Ya Yang Penting Anda Yakin Anda Komitmen Di NASA Tidak Usah Takut Anda Akan Lari Ke MLM Lain Maka Sarat Pertama Anda Harus Yakin Dulu Dengan Bisnis NASA Kalau Anda Tidak Yakin Di Bisnis NASA Ini Saya Tidak Anjurkan Kenapa Ketika Anda Ikut Bergabung Di MLM Lain Justru Anda Akan Pergi Dari NASA Dan Akan Meninggalkan Bisnis NASA Karena Anda Belum Menguasai Anda Belum Mengerti Belum Yakin Dengan Bisnis NASA Tapi Kalau Anda Sudah Yakin Dengan Bisnis NASA Silahkan Anda Datarkan Di Perusahaan MLM Manapun Dan Berapapun Jumlahnya Nah Yang penting Adalah Ikuti Semua Pendidikan Yang Ada Di Perusahaan MLM Itu Ini Akan Menambah Pengalaman Anda Ini Akan Menambah Pengetahuan Anda Dan Yang Terpenting Anda Mengenal Para Leader Leader MLM Tersebut Jangan Lupa Minta Nomor Telepon Beliau Beliau Jangan Lupa Dempel Mereka Satu Persatu Jangan Lupa Ketahui Alamatnya Mereka Jadwal Pendidikan Mereka Anda Harus Tahu Kehidupan Mereka Ya Anda Pantau Satu Persatu Wah Leader A Bagaimana Ini Mungkin Leader MLM Ini Bagaimana Ini Leader Ini Bagaimana Dan Seterusnya Menurut Pengalaman Saya Bapak Ibu Ya Ingat Rata-rata Perusahaan MLM Ya Ada Banyak Yang Perkembangan Awalnya Bagus Tapi Setelah Lewat 5 tahun Mulai Oleng Rata-rata Begitu Bapak Ibu Bahkan Tidak Sampai 5 tahun Ada Yang Baru 2 tahun Sudah Oleng Perusahaannya Ya Penyebabnya Banyak Banyak Sekali Mungkin Karena Produknya Yang Tidak Menarik Mungkin Karena Varian Produknya Yang Tidak Banyak Sehingga Distributor Tidak Bisa Luas Untuk Memasakkan Produk-produk Yang Lain Atau Mungkin Produknya Terlalu Mahal Atau Mungkin Perusahaan Itu Hanya Hit And Run Mencari Untung Habis Itu Tutup Tidak Masalah Ya Kemudian Mungkin Terjadi Konflik Antara Para Network Antara Para Leadernya Mungkin Konflik Antara Leader Dengan Perusahaan MLM Tersebut Sehingga Setiap Leader Pasti Kadangkala Ya Bukan Kadangkala Seringkali Pengalaman Saya Begitu Ada Masa-masa Dimana Dia Luar Biasa Ada Masa Dimana Dia Galau Dia Mulai Bingung Dia Mulai Tidak Semangat Dia Mulai Memikirkan Alternatif Bisnis Yang Lain Ketika Leader Itu Mengalami Kegalauan Ketika Leader Itu Mulai Cemas Dengan Bisnisnya Mulai Memikirkan Alternatif Bisnis Yang Lain Bapak Ibu Saat Itu Saat Yang Tepat Anda Masuk Menawarkan Bisnis Nasa Kepada Mereka Ya Ingat Jadi Momen Paling Tepat Untuk Menawarkan Bisnis Nasa Kepada Orang-orang Yang Pakar MLM Ini Ketika Mereka Sedang Galop Ketika Mereka Sedang Mulai Tidak Semangat Ketika Mereka Mulai Pesimis Ketika Mereka Mulai Memikirkan Bisnis-bisnis Yang Lain Di Luar MLM Yang Sedang Mereka Tekuni Itu Adalah Momen Yang Paling Tepat Anda Menawarkan Bisnis Nasa Jangan Salah Momentum Bapak Ibu Kalau Anda Menawarkan Bisnis Nasa Ini Pada Saat Leader Tersebut Baru Memulai Baru Semangat Semangatnya Percaya Sama Saya Seperti Lagunya Gomlo Tai Kucing Rasa Coklat Dia Sulit Untuk Anda Taklukkan Dia Akan Sangat Sulit Anda Rekrut Dia Akan Sangat Sulit Menerima Penawaran Anda Dia Akan Semangat Mempertahankan Bisnis Bahkan Menyerang Anda Hati Hati Ketika Momentumnya Tidak Tepat Ketika Baru Semangat Anda Tawari Sementara Anda Belum Terlalu Yakin Dengan Bisa Bisa Kemauan Anda Merekrut Tapi Yang Terjadi Sebaliknya Anda Justru Terekrut Oleh Leader Tersebut Hati Hati Karena Ketika Orang Baru Semangat Ketika Leader Baru Semangat Baru Memulai Bisnis Ini Wah Dia Tai Kucing Terasa Coklat Apapun Dia Lawan Dia Akan Mempertahankan Bisnisnya Dia Akan Yakin Dengan Bisnisnya Nah Ini Momentum Yang Tidak Tepat Maka Banyaklah Ikut Perusahaan MLM Sebanyak Banyaknya Perusahaan MLM Apapun Anda Ikuti Sehingga Anda Bisa Lihat Mungkin Ada 50 MLM Yang Anda Ikuti Anda Akan Tahu Mana Yang Baru Cemas Mana Yang Baru Mulai Galau Anda Lihat Anda Sudah Punya Nomor Telepon Anda Sudah Punya Jadwal Pendidikannya Anda Sudah Tahu Rumahnya Dan Sebagainya Ketika Masa Kritis Masa Galau Ini Anda Masuk Menawarkan Bisnis NASA Itu Kondisinya Sangat Tepat Tetapi Bapak Ibu Ada Hal Yang Perlu Saya Ingatkan Momen Sudah Tepat Caranya Yang Harus Kita Pikirkan Bapak Ibu Caranya Mereka Itu Orang Orang Yang Sudah Pengalaman Tentu Saja Kalau Yang Datang Ketempat Beliau Adalah Orang Orang Yang Belum Punya Pengalaman Di MLM Tentu Mereka Akan Memandang Sebelah Mata Siapa Kamu Nawari Saya Saya Pakar MLM Saya Sudah Sangat Pengalaman Kamu Pernah Jalanin Apa Sudah Pernah Berhasil Belum Di Beses MLM Kalau Belum Sudah Nggak Usah Nawari Saya Ya Maka Ada Caranya Untuk Menaklukkan Mereka Bapak Ibu Bagaimana Caranya Bapak Ibu Yang Pertama Bawa Sponsor Atau Upland Jalur Sponsorisasi Anda Upland Upland Anda Carilah Upland Anda Yang Kualitasnya Keberhasilannya Tidak Kalah Dengan Leader Tersebut Anda Aja Pak Upland Pak Sponsor Saya Ini Dapat Prospek Bagus Leader Yang Luar Biasa Dan Sekarang Baru Oleng Baru Galau Di MLM Bisa Nggak Kita Untuk Kesana Menawarkan Bisnis Ini Ya Coba Bayangkan Kalau Yang Kita Bawa Itu Adalah Orang Yang Berhasil Di Bisnis Nasa Melebih Orang Tersebut Orang Yang Leader Yang Baru Galau Tersebut Akan Jauh Lebih Percaya Dibanding Anda Yang Datang Karena Anda Kesitu Masih Naik Motor Apalagi Jalan Kaki Performanya Belum Terbentuk Orang Tidak Akan Percaya Bara Anda Tapi Ketika Anda Membawa Sponsor Anda Sudah Berhasil Ini Luar Biasa Kalau Leader MLM Tersebut Dia Punya Mobil Misalnya Mobilio Anda Bawa Upland Performan Ketika Datang Ke Rumah Saja Pakar MLM Tadi Juga Bawa Pacer Seandainya Dia Sudah Punya Pacer Bawa Sponsor Anda Yang Sudah Punya Alpat Atau Robicon Atau Apa Yang Melebihi Dia Yang Performanya Luar Biasa Bagus Maka Ketika Datang Orang Pun Juga Akan Menghargai Anda Karena Sponsor Yang Anda Bawa Nah Ketika Leader Itu Tanya Banyak Hal Tentang Bisnis NASA Upland Anda Yang Luar Biasa Yang Sponsoring Up Ini Yang Di Atas Leader Yang Bawa Anda Prospek Dia Dengan Mudahnya Akan Bicara Karena Dia Punya Personal Branding Di Atas Leader Yang Mau Anda Recruit Dan Leader Yang Mau Anda Recruit Tersebut Dia 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 Akan Jauh Lebih Mendengarkan Karena Yang Datang Adalah Orang Yang Berhasil Orang Yang Sudah Terbukti Dan Tataran Para Pakar Biasanya Akan Diskusi Yang Inti Yang Substansi Substansi Dan Sponsor Anda Appland Anda Yang Sudah Punya Personal Branding Bagus Dia Akan Tahu Caranya Bagaimana Menaklukkan Leader Tersebut Itu Caranya Bapak Oke Lalu Ada Yang Punya Alasan Waduh Pak Pak Ardi Appland Saya Terlalu Jauh Saya Tinggal Di Daerah Appland Saya Ada Di Jogja Appland Saya Ada Di Kota Kota Besar Saya Di Daerah Tidak Ada Appland Yang Dekat Dengan Saya Terus Gimana Masalahnya Sementara Leader Di Depan Mata Anda Yang Sedang Galo Itu Appland Anda Tidak Ada Di Tempat Anda Di Kota Anda Sponsor Anda Yang Hebat Juga Tidak Ada Lalu Bagaimana Caranya Bapak Ibu Kalau Terjadi Seperti Itu Anda Gunakan Alat Bapak Ibu Alat Prospecting Dan Ingat Ketika Anda Bertemu Jangan Sekali-kali Anda Mengburui Leader Itu Jangan Sekali-kali Anda Merasa Pandai Dibandingkan Leader Itu Karena Seorang Leader Didatangi Orang Yang Bukan Leader Atau Belum Punya Pengalaman Di Business MLM Dia Akan Meremehkan Anda Ketika Anda Berusaha Menjelaskan Yang Terjadi Justru Mereka Tidak Akan Mendengarkan Anda Maka Caranya Gunakan Alat Cara Yang Kedua Anda Harus Rendah Hati Dalam Menawarkan Bisnis Ini Pujilah Leader Itu Kehebatannya Supaya Dia Senang Mana Ada Orang Yang Tidak Suka Dipuji Bapak Ibu Ketika Orang Dipuji Maka Dia Akan Senang Dengan Orang Yang Memujinya Itu Rahasianya Maka Kalau Anda Tidak Punya Sponsor Atau Aplan Yang Hebat Di Kota Anda Silahkan Datang Ke Leader Tersebut Ya Kemudian Anda Merendahkan Diri Contohnya Permisi Semangat Pagi Bapak Saya Download Bapak Di MLM Yang Bapak Tekuni Saya Belum Punya Banyak Pengalaman Tetapi Saya Cukup Shock Saya Cukup Apa Ya Stres Juga Melihat Bapak Yang Leader Hebat Dan Teman Teman Ini Galau Semua Sepertinya Sudah Tidak Fokus Di Bapak Yang Kita Tekuni Bapak Saya Sebagai Orang Yang Tidak Punya Pengalaman Di Bapak MLM Ini Saya Segera Mencari Alternatif Ya Saya Inginya Kemanapun Bapak Ada Di MLM Apapun Saya Sebetulnya Pengennya Ikut Bapak Tapi Sebelum Saya Menyampaikan Ini Ke Bapak Kebetulan Saya Ditawari Sebuah Peluang Bisnis Bapak Ya Sama-sama MLM Nah Justru Karena Saya Masih Bodoh Karena Saya Masih Belum Punya Pengalaman Masih Ibarat Sekolah Masih TK Atau Playgroup Di Biasa MLM Maka Semua Info Tentang Bisnis Ini Saya Ingin Minta Pendapat Kepada Bapak Karena Bapak Adalah Leader Saya Leader Yang Hebat Dan Mohon Maaf Karena Saya Orang Bodoh Tapi Yang Jelaskan Saya Kemarin Orang Hebat Maaf Sekali Bapak Saya Sudah Bergabung Di Bisnis Itu Nah Ini Info-info Ini Saya Serahkan Kepada Bapak Saya Tinggalkan Mungkin Seminggu Atau Sepuluh Hari Saya Akan Soan Atau Ketemu Ke Rumah Bapak Lagi Untuk Ya Gimana Ini Bisnis Ini Bagus Apa Saya Ingin Pertimbangan Bapak Nah Kalau Bapak Belum Puas Bapak Bisa Berdiskusi Dengan Leader Leader Kami Yang Hebat Di Bisnis Nasa Ini Disini Ada Pak Aksanto Ali Ada Pak Ardi Ada Pak Agus Anwar Ada Pak Abror Ada Pak Munir Ada Pak Iksan Budi Dan Sebagainya Ya Ini Nomor Telepon Jadi Nanti Kalau Bapak Baca Baca Semua Info Yang Saya Pinjamkan Anda Silahkan Pelajari Kalau Ingin Berdiskusi Lebih Panjang Lebar Bisa Contact Pada Appland Saya Yang Nomor Telepon Sudah Saya Berikan Kepada Anda Gitu Bapak Jadi Mohon Maaf Karena Saya Tidak Pengalaman Di Bisnis Ini Ya Bisanya Bapak Ibu Banyak Leader Leader NASA Yang Sudah Sukses Dan Luar Biasanya Sampai Detik Ini Ya Saya Prospek Anda Saya Soan Ke Bapak Maaf Usia NASA Sudah Memasuki 17 Tahun Ya 17 Tahun Saya Cukup Kaget Selama Ini Saya Tidak Pernah Mendengar Ya Terlalu Fokus Pada Base MLM Kita Ternyata Ada Sebuah Perusahaan MLM Yang Aslinya Di Yogyakarta Asli Indonesia Dan Usianya Sudah 17 Tahun Dan Terus Progres Luar Biasa Seluruh Indonesia Bahkan Mulai Keluar Negeri Ini Yang Saya Heran Dan Saya Melihat Sendiri Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Bapak Banyak Orang Nasa Yang Sukses Yang Mindrean Oh Sekarang Jadi Jago Jadi Singapanggung Yang Dulu Makan Saja Susah Sekarang Sudah Bisa Punya Sepeda Motor Bahkan Bisa Beli Kendaraan Roda Empat Bahkan Mereka Bisa Beli Rumah Bahkan Mereka Mempunyai Properti Dimana Mana Karena Bisnis Nasa Dan Jumlahnya Tidak Sedikit Bapak Ibu Jumlahnya Banyak Yang Berhasil Seperti Ini Nah Karena Saya Bodo Saya Tidak Pengalaman Saya Hanya Menggunakan Feeling Saja Ini Kok Kayaknya Bisnis Nasa Bagus Kali Karena Terbukti Teruji Dalam Kurun Waktu Yang Panjang Perusahaan Nasa Ini Tetap Exist Dan Makin Berkembang Yang Kedua Saya Melihat Banyak Orang Orang Sukses Di Bisnis Nasa Ini Kehidupannya Meningkat Secara Pola Pikir Mental Sikap Material Kekayaan Kebahagiaan Itu Saya Lihat Perubahannya Yang Luar Biasa Itu Feeling Saya Mengatakan Ini Bisnis Yang Bagus Yang Layak Diperjuangkan Nah Saya Soan Bapak Karena Saya Percaya Bapak Adalah Seorang Leader MLM Sudah Pasti Tentu Akan Lebih Tajam Menganalisa Apakah Nasa Ini Layak Diperjuangkan Maka Silahkan Alat Alat Yang Saya Bawa Ini Ada Paket Info Kemudian Buku-Buku Yang Product Knowledge Dan Sebagainya Testimoni Dan Semua Yang Saya Bawa Ke Bapak Mohon Dipelajari Ya Bapak Saya Nanti Sepuluh Hari Lagi Akan Soan Ketempat Bapak Semoga Di Tempat Ini Kita Berhasil Bapak Nanti Kalau Bapak Belum Kuas Ingin Tahu Lebih Banyak Ingin Diskusi Silahkan Nomor Telepon Para Leader Bisa Anda Calling Kalaupun Bapak Tidak Jauh Di Indonesia Di Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kota Yogyakarta Di Ring Road Barat Jalan Salahan Nomor 77 Bapak Bisa Berkunjung Kesana Bapak Bisa Berkunjung Di Kantor Besarnya Mabesnya Anda Bisa Berkunjung Ke Gudang Gudang Di Beberapa Provinsi Anda Juga Bisa Berkunjung Di Beberapa Sorum NASA Ya Untuk Meyakinkan Itu Bapak Baik Bapak Ibu Kira Kira Seperti Itu Jadi Kalau Anda Tidak Punya Sponsor Upland Yang Mumpuni Gunakan Alat Dan Pesan Saya Anda Harus Rendah Hati Pujilah Orang Itu Pujilah Leader Itu Karena Orang Yang Dipuji Akan Senang Dengan Anda Maka Dia Akan Menerima Anda Dia Akan Mempelajari Alat Alat Dan Kalau Dia Tertarik Di Bisnis Ini Saya Pastikan Dia Akan Ingat Anda Yang Menawari Bisnis Ini Ya Nah Itu Contoh Kalau Anda Merekrut Orang Yang Pakar MLM Kemudian Yang Kedua Bapak Ibu Kita Lihat Di Layar Misalnya Bagaimana Caranya Anda Merekrut Orang Yang Pakar Online Marketing Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Anda Mampu Merekrut Orang Yang Sudah Pakar Online Marketing Waduh Luar Biasa Omset Anda Akan Meningkat Drastis Caranya Bagaimana Bapak Ibu Pengen Tau Nah Caranya Begini Silahkan Anda Ketik Di Google Di Mesin Pencari Google Jadwal Workshop Online Marketing Di Kota Anda Misalnya Seminar Workshop Facebook Facebook Marketing Di Kota Solo Anda Klik Maka Akan Keluar Jadwal Jadwal Di Sana Atau Kalau Anda Tinggal Di Mana Pontianak Ketik Saja Jadwal Seminar Sosial Media Marketing Atau Online Marketing Di Kota Pontianak Jangan Lupa Ketik Juga Tahun Atau Bulannya Misalnya Mei 2019 Misalnya Anda ketik Maka Akan Keluar Jadwal Sesuai Tanggal Yang Anda Inginkan Atau Minimal Pada Bulan Itu Banyak Sekali Bapak Ibu Dan Anda Tidak Harus Ikut Di Kota Anda Juga Boleh Ikut Di Kota Kota Terdekat Anda Misalnya Saya Orang Jogja Ketik Jadwal Seminar Facebook Marketing Di Ada Dua Misalnya Wah Kalau Dua Kurang Ini Saya Ketik Lagi Jadwal Facebook Marketing Di Kota Solo Ketemu Lagi Ada Satu Jadwal Misalnya Sudah Tiga Ketik Lagi Jadwal Seminar Facebook Marketing Di Semarang Mei 2019 Di Sana Ada Dua Sudah Lima Jadwal Ketik Lagi Di Purworejo Mungkin Di Purwokerto Mungkin Disragen Mungkin Takota Sekitar Anda Sehingga Satu Bulan Anda Mungkin Mempunyai Set30 Jadwal Workshop Atau Seminar Tentang Facebook Marketing Anda Ikuti Semua Bapak Ibu Cari Tiket Yang Paling Murah Kalau Anda Punya Duit Yang Mahal Juga Tidak Apa Nah Yang Penting Tujuannya Satu Belajar Tentang Facebook Marketing Dan Tujuan Yang Kedua Yang Tidak Kalah Penting Kesempatan Anda Merekrut Orang-orang Yang Ikut Pelatihan Termasuk Trenernya Yang Bisa Anda Recruit Ya Ingat Ketika Seminar Anda Fokus Anda Belajar Terus Berulang-ulang Hal yang Sama Facebook Marketing Selama 30 Hari Anda Ikut Terus Lama-lama Katam Anda Dengan Ilmu Facebook Marketing Betul Tetapi Yang Tidak Kalah Penting Ketika Istirahat Datanglah Lebih Gasi Dan ketika Isoma Cukup 5 menit Anda minum Dan snack Sisanya Anda Prospek Orang-orang Yang baru Istirahat Tadi Ya Maka Jangan Lupa Anda Siapkan Digital Asset Anda Anda Siapkan Paket Info Anda Anda Siapkan Semua Alat-alat Prospekting Yang Anda Butuhkan Ketika Anda Ikut Itu Karena Pengalaman Saya Banyak Orang-orang Yang ikut Online Marketing Training Seperti Ini Mereka Ketika Ditanya Bisnis Siapa Ya Rata-rata Mereka Punya Bisnis Masih Bisa Kita Rekrut Mereka Kalau Kita Mampu Membuat Bisnis NASA Melebihi Bisnis Yang Diagluti Tetapi Banyak Juga Orang-orang Yang ikut Workshop Atau Seminar Tadi Belum Punya Bisnis Saya Sering Tanya Mas Bisnisnya Apa Belum Punya Mas Belum Punya Anda Sudah Ikut Facebook Marketing Ya Untuk Pengetahuan Sama Lihat-lihat Ada Peluang Apa Yang Bisa Saya Tekuni Dari Trainer Ataupun Dari Para Peserta Orang Seperti Ini Yang Kita Cari Bapak Ibu Kenapa Karena Dia Pelatihan Facebook Marketing Dia Sudah Mengerti Ketika Dia Sudah Mengerti Anda Rekrut Anda Tidak Perlu Mendidik Mereka Karena Mereka Sudah Bisa Menjalankan Bisnis Online Marketing Hemat Bukan Ya Seperti Itu Caranya Ini Namanya Bekerja Secara Cerdas Untuk Mendapatkan Orang Orang Yang Tepat Jadi Siapkan Siapkan Diri Anda Alat Alat Yang Dibutuhkan Sebelum Anda Ikut Workshop Ketika Isoma Istirahat Siang Atau Istirahat Sore Atau Snack Break Coffee Break Itu Waktu Waktu Yang Bisa Anda Gunakan Catat Semua Nomor Telepon Catat Semua Alamat Follow Up Jangan Malas Follow Up Segera Anda Recruit Segera Anda Taklukkan Segera Anda Berikan Info Yang Detil Terhadap Bisnis Ini Kelebihan Orang Yang Online Marketing Tadi Selain Dia Sudah Belajar Dia Langsung Running Rata Rata Orang Yang Ikut Bisnis Ini Dia Melek Internet Bapak Ibu Dia Melek Internet Dia Tahu Apa Itu Internet Apa Apa Itu Email Apa Google Apa Itu Searching Tahu Istilah Internet Jadi Anda Hemat Waktu Anda Akan Menghemat Energi Anda Akan Menghemat Waktu Coba Anda Bayangkan Anda Ikut Seminar Ilmunya Tambah Dan Mempunyai Peluang Untuk Memprospek Orang Orang Yang Sponsoring Artinya Orang Yang Mempunyai Kemampuan Online Marketing Mungkin Melebih Anda Kalau Perlu Bapak Ibu Trainernya Pelatih Nya Anda Tawari Juga Karena Kalau Sudah Namanya Trainer Dia Begitu Masuk Di NASA Dia Akan Tetap Melatih Khusus Bagaimana Mengembangkan Memasterkan Bisnis NASA Ini Yang Lebih Menarik Target Utama Adalah Trainernya Bapak Ibu Meskipun Semua Bisa Menjadi Target Anda Tetapi Target Yang Terbesar Adalah Bagaimana Trainer Itu Bisa Bergabung Di Bisnis Ini Di Bisnis NASA Ini Contoh Bagaimana Anda Sponsoring Up Kategori Pakar Online Marketing Kemudian Pendidikan Tinggi Seperti Saya Sampaikan Tadi Orang Yang Mau Punya Pendidikan Tinggi Biasanya Bapak Ibu Kalau Sampai Mereka Berhasil Dan Mau Berhasil Mengembangkan Bisnis NASA Maka Mereka Sangat Mudah Diajari Karena Keterdasan Otaknya Di atas Rata-rata Dia Mudah Caranya Memahami Marketing Plan Dia Mudah Caranya Memahami Product Knowledge Dia Juga Akan Mudah Memahami Strategi Network Marketing Dia Akan Juga Mudah Memahami Itu Orang Yang Mempunyai Pendidikan Tinggi Rata-rata Mempunyai Keterdasan Yang Lebih Kemudian Kemampuan Belajar Yang Melebih Rata-rata Orang Ini Juga Termasuk Sponsoring Up Urutan Nomornya Adalah Urutan Terpenting Yang Paling Penting Pakar MLM Kedua Urutan Pakar Online Marketing Yang Ketiga Orang Yang Punya Pendidikan Tinggi Saya Kenal Beberapa Leader Hebat Di MLM Rata-rata Mereka Punya Prestasi Akademis Yang Hebat Di Sekolah Di Kampus Sehingga Ketika Dia Fight Di Beses Ini Luar Biasa Bapak Ibu Teachable Dan Sistematis Luar Biasa Sistemnya Karena Memang Terdas Lalu Bagaimana Caranya Mencari Orang-orang Yang Pinter Ini Caranya Adalah Seperti Anda Merospek Orang-orang Yang Pakar MLM Tadi Cuman Sasarannya Adalah Di Kampus Kampus Bapak Ibu Di Kampus Kampus Banyak Cara Strateginya Misalnya Anda Bisa Membuka Kelas Facebook Marketing Atau Instagram Marketing Tempelkan Saja Di Kampus Kampus Gratis Misalnya Awalnya Gratis Itu Trick Gratis Tetapi Nanti Endingnya Anda Bicara Tentang NASA Berikan Bukti-bukti Keberhasilan Testimoni Yang Sudah Berhasil Di Beses Ini Kepada Mereka Kemudian Open Mind Sadarkan Bahwa Kuliah Itu Penting Tetapi Bukan Segala Galanya Saya Kasih Tahu Bapak Ibu Ada Seorang Doktor Namanya Ellie Ginsberg Dari Amerika Ya Dengan Timnya Dia Meneliti Apa Yang Terjadi Dengan Para Mahasiswa Yang Punya Prestasi Akademis Yang Hebat Yang Kumlot Dan Sumakumlot Yang Punya Prestasi Akademis Yang Dapat Bihasiswa Dan Sebagainya Kurang Lebih Saya Agak Lupa Kalau Tidak Salah 243 Responden Yang Mempunyai Prestasi Akademis Yang Hebat Dokter Ellie Ginsberg Ini Bersama Timnya Ingin Meneliti 15 Tahun Kemudian Apa Yang Terjadi Dengan Orang Yang Mempunyai Prestasi Akademis Yang Hebat Ini Apa Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Ternyata Kehidupan Mereka Biasa Biasa Saja Jadi Tidak Ada Hubungannya Antara Prestasi Akademis Dengan Kesuksesan Hidup Ini Menyangkut Masalah Pola Pikir Ini Menyangkut Masalah Dream Impian Ini Menyangkut Masalah Target Ini Menyangkut Masalah Komunikasi Skill Keterampilan Berkomunikasi Dan Sebagainya Meskipun Orang Yang Punya Prestasi Akademis Saya Jamin Otaknya Pasti Encer Kecerdasannya Melebih Rata Rata Tinggal Kita Mengarahkan Mereka Akan Menjadi Orang Hebat Ya Itu Jadi Open Mind Bahwa Orang Yang Punya Prestasi Akademis Belum Tentu Berhasil Dengan Prestasinya Tetapi Anda Sebagai Orang Yang Lulusan Terbaik Itu Anda Punya Potensi Kecerdasan Yang Bisa Berhasil Di Bersesini Intinya Itu Bapak Ya Karena Mereka Adalah Orang Yang Teachable Mereka Adalah Orang Yang Mudah Diajari Ya Saya Tidak Tahu Ini Apakah Memang Hukum Malam Atau Bagaimana Orang Orang Yang Mempunyai Prestasi Akademis Punya IP Tinggi Rata Rata Mereka Percaya Diri Untuk Melamar Pekerjaan Maka Rata Rata Mereka Menjadi Karyawan Ya Padahal Kalau Mereka Mau Berbisnis Luar Biasa Dasar Tetapi Banyak Orang Yang IP Rendah Karena Dia Tidak Pede Merasa Bahwa Tidak Mungkin Diterima Sebagai Karyawan Karena Nilainya Rendah Maka Dia Berbisnis Karena Bodo Tidak Banyak Tidak Banyak Memikirkan Resiko Melakukan Saya Akhirnya Kebentur Bentur Kalau Bahasa Jawanya Babak Bundas Dengan Pengalaman Akhirnya Dia Dewasa Dengan Pengalaman Akhirnya Dia Berhasil Bahkan Banyak Karyawannya Justru Orang Yang Mempunyai Prestasi Akademis Yang Baik Jadi Bosnya IP 2 Koma Anak Buah Karena Mereka Sudah Di Seperti Sudah Ada Alurnya Kalau Kamu Pinter Lama Pekerjaan Dapat Jadi Menjadi Karyawan Dan Dapat Gaji Besar Orang Yang Bodoh Enggak Layak Jadi Karyawan Kamu Sakarmu Hidup Seperti Apa Akhirnya Berbisnis Asal Asalan Tapi Bentur Bentur Lama Lama Dia Pinter Karena Pengalaman Bodoh Secara Akademis Belum Tentu Bodoh Tanya Nah Tetapi Kalau Orang Orang Yang Pinter Ini Sejak Awal Dia Sudah Tahu Arah Nya Wah Ini Luar Biasa Susah Dilawan Maka Orang Yang Mempunyai Pendidikan Tinggi Tetap Saya Anggap Termasuk Sponsoring Karena Kalau Sampai Dia Berhasrat Di Bisnis Ini Dia Akan Jadi Leader Yang Hebat Ini Pengalaman Saya Baik Kemudian Wah Pengusaha Sukses Nah Kalau Anda Mampu Merekrut Seorang Pengusaha Yang Kaya Raya Wah Ini Termasuk Sponsoring Kenapa Ya Fasilitasnya Sangat Lengkap Bapak Ibu Seorang Pengusaha Itu Jadi Kalau Misalnya Wah Di NASA Ada KDI Misalnya Wah Dia Akan Belajar Caranya Menjadi Seorang Trainer KDI Dan Dia Punya Tempat Yang Strategis Punya Kendaraan Punya Fasilitas Ruang Meeting Yang Mumpuni Dan Sebagainya Personal Brandingnya Sudah Jadi Orang Orang Seperti Ini Sangat Mudah Mengembangkan Bisnis NASA Ya Nah Bagaimana Cara Merekrut Para Pengusaha Sukses Ini Tidak Mudah Bapak Ibu Ya Karena Ketika Anda Datang Ke Orang Tersebut Hati-hati Jangan Sekali-kali Anda Bicara Soal Penghasilan Karena Penghasilan Mereka Sudah Tinggi Kalau Anda Datang Pak Ini Ada Bisnis NASA Bagus Punya Potensi Punya Penghasilan 20 Juta Per Bulan Ada Yang 50 Juta Per Bulan Dia Akan Marah Dengan Anda Habisin Waktu Saya Mas Anda Itu Saya Setiap Bulan 2 Milyar Penghasilan Saya Cuman 30 Juta 40 Juta 50 100 Juta Tidak Menarik Buat Saya Artinya Anda Sudah Salah Masuknya Sudah Keliru Menawarkan Penghasilan Sementara Dia Punya Penghasilan Yang Tinggi Dia Tidak Butuh Itu Bapak Ibu Orang Orang Kaya Seperti Ini Kalau Bicara Soal Penghasilan Dia Tidak Tertarik Kecuali Penghasilannya Memang Super Dasar Bapak Ibu Jadi Ketika Anda Datang Pada Orang Yang Pengusaha Besar Seperti Ini Pertama Tama Tetap Katakunya Menyanjung Sanjung Orang Itu Anda Datang Mungkin Waktunya Terbatas Tapi Anda Tekun Minta Waktu Lama Lama Dia Akan Mempunyai Waktu Untuk Anda Dan Ketika Anda Sudah Bertemu Pujilah Dia Mungkin Di Kantornya Anda Melihat Dia Sedang Salaman Dengan Presiden Presiden Indonesia Wah Pak Luar Biasa Tidak Semua Orang Punya Kesempatan Bisa Bersalaman Bisa Berdiskusi Dengan Seorang Presiden Hanya Orang Orang Hebat Seperti Bapak Ini Yang Bisa Bertemu Dengan Presiden Kira Kira Anda Puji Seperti Itu Senang Apa Senang Pasti Senang Wah Saya Betul Bapak Ibu Nah Seperti Itu Di Sudut Yang Lain Ya Disana Ada THD Oxford University Ijazah Beliau Dipajang Disana Sebagai Seorang THD Doktor Dari Oxford University Maksudnya Apa Dipajang Itu Dia ingin Dipuji Maka Berilah Kebutuhan Pujian Itu Pada Beliau Bapak Oxford Oxford University Bapak Lulus Dari Universitas Itu Gila Hanya Orang Orang Yang Pandai Cerdas Yang Bisa Sekolah Disana Apa Itu Ada Sekolah Yang Sangat Terkenal Di Dunia Begitu Banyak Ilmuwan Lulusan Sana Begitu Banyak Orang Yang Menerima Hadiah Nobel Lulusan Dari Oxford University Bapak Seorang Doktor Dari Oxford University Ini Sudah Pasti Tidak Sembarangan Saya Betul Beruntung Hari Ini Bisa Ketemu Dengan Bapak Bapak Berkenan Meluangkan Waktu Untuk Saya Dia Akan Senang Melihat Anda Karena Dibuji Dia Akan Senang Lalu Akan Mendengarkan Anda Ya Ya Mas Ini Memang Ya Begitulah Mas Ya Alhamdulillah Saya Punya Kesempatan Sekolah Disana Dan Bisa Menjadi Seorang Doktor Saya Juga Bisa Kesempatan Bisa Ketemu Dengan Presiden Indonesia Dan Sebagainya Terima Kasih Mas Ya Terus Gimana Ada Yang Bisa Saya Bantu Mas Nah Kalau Dia Sudah Seperti Itu Dia Sudah Meluangkan Waktu Untuk Anda Karena Anda Adalah Pribadi Yang Supel Dan Menyenangkan Dan Pandai Memuji Maka Dia Terbuka Dengan Anda Meskipun Sudah Terbuka Sekali Jangan Ngomong Penghasilan Karena Tidak Menarik Buat Dia Nah Lalu Dari Sisi Mana Anda Bisa Ajak Pengusaha Ini Sentohlah Dari Sisi Sosialnya Bapak Saya Percaya Kalau Bapak Ini Seorang Pengusaha Besar Penghasilannya Pasti Tidak Ada Serinya Nomor Uang Sudah Karena Terlalu Banyak Penghasilan Bapak Tetapi Bapak Banyak Orang Orang Di Indonesia Ini Yang Masih Jobless Tidak Punya Pekerjaan Mereka Pengangguran Mereka Masih Di bawah Kemiskinan Mereka Butuh Peluang Mereka Butuh Pekerjaan Mereka Butuh Penghasilan Yang Tidak Terlalu Mengisaratkan Pendidikan Dan Sebagainya Saya Melihat Bapak Bisa Banyak Berperan Disini Gimana Caranya Mas Caranya Begini Tanpa Bapak Mengeluarkan Duit Sama Sekalipun Anda Bisa Membantu Mereka Dengan Cara Ini Ada Sebuah Bisnis Nasa Dimana Bisnis Nasa Ini Ekonomi Kerakyatan Peluang Bagi Semua Masyarakat Kalau Sampai Bapak Merekomendasikan Bisnis Ini Kalau Perlu Bapak Bergabung Di Bisnis Ini Mungkin Penghasilannya Tidak Menarik Kalau Buat Bapak Tapi Bagi Mereka 10 Juta 20 Juta 30 Juta Sampai 100 Juta Penghasilan Yang Luar Biasa Amazing Itu Ini Mereka Akan Semangat Bapak Tidak Perlu Mengeluarkan Uang Apapun Cukup Backup Cukup Bapak Terlibat Bapak Mereferensi Saja Maka Banyak Orang Yang Percaya Di Bisnis Ini Apalagi Kalau Bapak Berkenan Menjadi Distributor Ya Nanti Siapa Tahu Bapak Bisa Bekerja Sama Dengan Perusahaan NASA Business To Business Gitu Oke Saya Pelajari Akhirnya Dia Tertarik Gitu Caranya Bapak Ibu Ini Adalah Sponsoring Hub Bagaimana Anda Merkrut Pengusaha Yang Sukses Kemudian Yang Kelima Bagaimana Anda Merkrut Tokoh Masyarakat Ya Karena Begitu Tokoh Masyarakat Bergabung Di sini Dan Berhasrat Maka Seluruh Pasukannya Anggotanya Atau Bawanya Juga Akan Bergabung Di Business Ini Dan Apa Yang Diomongkan Seorang Tokoh Itu Akan Dipercaya Dan Menjadi Panutan Wah Pak Itu Yang Kita Tokohkan Masa Kita Tidak Percaya Mari Kita Ikut Bersama Untuk Sukses Business Nah Seperti Itu Lalu Bagaimana Caranya Untuk Merkrut Para Tokoh Ini Pada Prinsipnya Sama Bapak Ibu Anda Datang Dengan Rendah Hati Bawa Kalau Enggak Ada Gunakan Alat Rendah Hatilah Suruh Belajar Kasih Nomor Telemon Sama Caranya Jangan Sekali Kali Anda Menggurui Jangan Sekali Kali Anda Menyombongkan Diri Karena Mereka Tidak Suka Dengan Itu Pujilah Dia Kemudian Sentuh Sisi Sosial Sentuh Kelider Sentuh Sisi Bahwa Dia Harus Mengayomi Banyak Orang Dengan Business NASA Ini Mereka Bisa Melakukannya Saya Jamin Para Tokoh Masyarakat Ini Akan Tersentuh Dengan Anda Dan Dia Siap Untuk Bergabung Di Besis Ini Baik Kemudian Yang Keenam Performance Performance Saya Bilang Tadi Bisa Denetical Tampan Cantik Anda Tidak Bisa Protes Itu Sudah Sana Pencipta Yang Menganugerahkan Dari Sononya Sudah Kawan Bayinya Sudah Cantik Ganteng Badannya Proporsional Dikasih Baju Apapun Juga Tampak Enak Dipandang Kemudian Performance Tidak hanya Soal Ganteng Dan Cantik Tapi Juga Cara Berpakaian Yang Selalu Still Kemudian Cara Bicaranya Kemudian Materi Yang Dipicarakan Kemudian Supel Mudah Senyum Pribadi Yang Menyenangkan Itu Personal Branding Mungkin Mungkin Juga Karena Embel Embel Di Belakangnya Gelarnya Misalnya Seorang Profesor Doktor Atau Mungkin Karena Dia Seorang Pengusaha Atau Dia Memang Ya Apapun Latar Belakang Yang Membuat Dia Personal Branding Luar Biasa Orang Melihat Sudah Wow Orang Mendengar Dia Ngomong Langsung Terpukau Wow Orang Orang Seperti Ini Kalau Sampai Bergabung Di Beses NASA Sangat Mudah Untuk Merekrut Orang Sangat Mudah Untuk Menaklukkan Orang Untuk Bergabung Di Beses Ini Itu Adalah Perform Atau Personal Branding Nah Tujuh Public Speaker Ya Nah Seorang Public Speaker Ini Juga Kategori Sponsornya Kenapa Karena Intinya Beses Network Marketing Adalah Presentasi Nah Presentasi Akan Efektif Kalau Dia Seorang Public Speaker Dia Mempunyai Kemampuan Public Speaking Skill Yang Hebat Maka Dia Akan Menjadi Presenter Yang Hebat Di Bisnis Ini Nah Ini Yang Diperlukan Kalau Anda Mampu Merecuit Orang Yang Jago Dalam Public Speaking Maka Dia Akan Menjadi Leader Yang Hebat Karena Dia Akan Menjadi Speaker Pemateri Di Bisnis Dan Dia Akan Mampu Sehingga Jaringan Anda Itu Akan Begitu Banyak Pemateri Pemateri Pendidikan Di Bisnis Ini Nah Sehingga Jaringan Anda Teredukasi Jaringan Anda Terdidik Ya Sehingga Jaringan Anda Akan Sangat Sangat Berkembang Akan Banyak Pertemuan Akan Banyak Home Meeting Akan Banyak Good Team Player Di Jaringan Anda Nah Itu Adalah Public Speaker Dan Kalau Kita Gali Masih Banyak Lagi Banyak Sekali Bapak Ibu Tapi Nomor Satu Dua Tiga Ini Urutan Terpenting Jadi Yang Terpenting Yang Pertama Pakar MLM Itu Yang Paling Penting Kalau Anda Sampai Merkrut 6 Orang Pakar MLM Sudah Pasti Anda Crown Diamond Jangankan 6 Tiga Saja Anda Sudah Crown Diamond Baru Yang Kedua Pakar Online Marketing Karena Bisisnya Adalah Jualan Dan Sekarang Era Internet Jualan Lewat Online Karena Menembus Ruang Dan Waktu Dan Seterusnya Itu Urutan Prioritas Urutan Prioritas Bagaimana Anda Mendapatkan Orang Dalam Kategori Sponsoring Up Jadi Bekerja Dengan Orang Tepat Artinya Anda Mampu Merkrut Orang Kategori Sponsoring Up Dan Mereka Berhasrat Mau Dengan Sungguh Sungguh Berhasrat Tidak hanya Sekedar Mau Tetapi Punya Semangat Yang Tinggi Kemauan Yang Tinggi Untuk Berhasil Di Bisis Nasda Sinergi Antara Sponsoring Up Dan Hasrat Saya Pastikan Orang Yang Tepat Ketika Anda Bekerja Dengan Orang Yang Tepat Maka Sudah Pasti Anda Akan Cepat Berhasil Bisis Nasda Jaringan Anda Akan Cepat Bergembang Jaringan Anda Akan Luar Biasa Pesatnya Dan Omset Anda Juga Akan Meningkat Dengan Drastis Dan Anda Harus Siap-siap Menjadi Seorang Ground Diamond Yang Qualified Demikian Materi Pagi Ini Bapak Ibu Terima Kasih Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Dan Motivasi Anda Dalam Menjalankan Bisis Nasda Semangat Pagi Go Front Diamond Director Terima Terima kasih.